Halo Youtube, I'm back Sorry banget aku lama ya upload videonya Karena ada banyak hal yang harus aku kerjakan Nah teman-teman, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya Aku bakal ngasih tau kalian beberapa supplier atau ide bisnis Untuk dijual di Indonesia Seperti yang kalian tau, karena Shopee Indonesia sekarang dibatesin untuk ngirim pakaian Tidak apa-apa, kalian bisa dropship barang lain yang jauh lebih menguntungkan daripada pakaian Nah teman-teman, salah satunya ialah sendal ini Kalau sendal ini sudah saya riset ya teman-teman Di toko-toko sendal ataupun sepatu Harganya berkisar dari Rp30.000-Rp50.000 Tergantung dari kejauhan daerah kalian dari ibu kota ya teman-teman Nah teman-teman, jualan sendal ini sangat menguntungkan Karena harganya cuma Rp9.500.000 dari Chinanya sendiri Nah kalau misalkan kalian jual di Shopee cross border kalian Kalian bisa langsung dropship ataupun kalian bisa stok barang Tidak masalah karena biaya pengirimannya sangat murah Nah ini juga baik ide bisnis dimanapun Baik di Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun negara lainnya Teman-teman, kalau misalkan kalian punya account Shopee cross border Kalian bisa menjual ke semua negara yang support Shopee ya Pastinya Nah teman-teman, untuk kalian yang pengen belanja di toko ini Toko ini tidak ditemukan di Rp16.88.000 Karena harganya super-super murah dan bisa beli satuan Kalau di Rp16.88.000, biasanya kalian harus beli banyak ya Untuk harga segini Dan kalian bisa download aplikasinya di Pinduoduo Lalu kemudian kalian tinggal copy aja linknya dan salin ke Pinduoduo kalian Nah teman-teman sampai disini dulu untuk ide bisnis kali ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe Agar aku lebih semangat lagi kasih ide bisnis ke kalian So, see you next time di next video Bye-bye